Yang pertama, tadi Pak Sekda dalam sambutan di awal acara ini menyampaikan bahwa sistem rekrutan P3K dari non-AS ini ada kriteria tersendiri berdasarkan kualifikasi pendidikan. Nah, sebagai contoh konkret nanti di kami Samsung di Dinas Dukcapil, selama ini ada 34 THL atau non-ASN yang bekerja secara full sebagai operator siap. Dan secara anjap ABK pun jumlah kami selalu menyusut selama saya bertugas itu selama 3 tahun terakhir ini ada sekitar 20 yang sudah pensiun meninggal. Nah, berarti banyak kekurangan dari sisi jumlah. Sementara layanan kami semakin hari, semakin bertambah, indikatornya itu dari layanan harian yang dulunya per hari hanya 400-500 dokumen yang kita sertifikasi. Sekarang bisa tembus dari pucat seperti Senin Selasa itu 1000-1400 dokumen per hari. Jadi tenaga kami juga sangat kualahan. Nah, intinya begini Bapak, dari 34 THL yang bertindak sebagai operator siap itu, hanya satu yang memiliki kualifikasi pendidikan berlatar belakang serjana komputer. Jadi 33 sisanya itu beragam, serjana hukum dan sebagainya. Kebanyakan dari ilmu sosial. Tapi mereka sudah dibekali dengan berbagai bintek yang terkait dengan tugas kesarian. Nah, kalau tadi untuk mengikuti seleksi harus berdasarkan latar belakang akademiknya, maka ini sangat disayangkan akan terjadi kemacetan untuk pelayanan publik khususnya di Dukcapil. Bagaimana kira-kira ini untuk solusi apakah kami bisa menempuh, berlakukan secara leg spesialis. Mengingat ini juga sudah kami sampaikan langsung ke Pak Dirjen, bahkan di Rekornas terakhir, langsung ditanggapi langsung oleh Pak Kemenpan RB, Pak Aswar Anas. Dan beliau juga menyampaikan secara nomoratif, tapi juga ada secara khusus di lapangan Rekornas tersebut. Kemudian pertanyaan kedua kepada Kepala Kandang 8, tadi Bapak dalam paparan sempat saya tangkap, ada ilustrasi yang diterima itu berdasarkan kuota. Misalnya kuota yang 100 yang ikut 101, kalau masuk di peringkat 100 berarti kan keterima, Pak ya. Nah, sementara statement yang sudah sering diulang-ulang di berbagai media, bahkan langsung secara video. Kemenpan RB itu menyatakan, artinya mengacu kepada ASN yang terbaru, yang sudah disahkan kemarin, undang-undangnya maksudnya. Itu semuanya akan diangkat menjadi P3K. Kemudian tidak, kalaupun ada tes, itu lebih bersifat formalitas. Nah, kerancuan ini mungkin bisa dituntaskan di acara hari ini. Bagaimana sebenarnya statement itu, apakah ada pertentangan antara BKN dengan Kemenpan RB? Karena ini juga berpengaruh secara mental kepada kawan-kawan kami yang saat ini berstatus sebagai TN. Saya kira itu saja, dua pertanyaan, lebih kurangnya kami mau hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa ini langsung dijawab, Pak? Atau tiga orang dulu? Langsung aja, Pak ya. Satu lagi, satu lagi. Baik, mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno, Pak, dari Kesbang Pol. Sebenarnya hal ini pernah saya tanyakan ke Sekretaris BPSDM. Di mana di kami itu ada tenaga THL dari KPU, Pak, yang dua orang. Ini juga termasuk yang di Sekretariat. Jadi mereka saat ini, Pak, itu di BPSDM kita tidak terdaftar oleh BKN di Pemda. Nah, kemudian kemarin juga mereka menanyakan, ternyata di dirjen KPU, di sekjen KPU juga mereka tidak masuk, Pak. Yang dua orang ini. Nah, maksud saya bagaimana solusinya mereka ini, Pak? Sementara mereka ini masa kerjanya yang satu orang 14 tahun, yang satu orang 16 tahun, Pak. Ya, jadi mereka itu, itu yang ditanyakan ke kami, Pak. Kami tidak bisa memberikan penjelasan, Pak. Mungkin itu, Pak, pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, satu lagi. Ini dari RSU Parikasit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Anggana ingin menanyakan, ini terkait masalah PJ Kades, Pak. Di tempat kami ada ini dari, dia staff trantip, terus mau di PJ, di PJ kan jadi PJ Kades. Terus itu untuk insentif, terus untuk ekinerjanya gimana? Karena sepengetahuan kami... Ya, terima kasih Pak Senda yang tadi redistribusi dari jalan tengah kebijakan di sini. Sehingga kualifikasi pendidikan itu akan sesuai karena direstribusi. Bapak-Ibu segalian untuk peringkat tadi, Pak. Jadi, tadi di slide saya. Jadi, kalau untuk CPNS itu, pakai ambang batas. Kalau untuk P3K, perankingan, Pak. Sesuai dengan formasinya yang ada. Makanya, kenapa harus formel? Setiap itu harus mendaftar, ikut tes. Itu namanya formel. Kalau tidak mendaftar, di sistem yang tidak ada, tidak bisa. Jadi, jangan sampai, wah itu formel-formel saya tidak ikut tes. Ya, nanti tidak bisa, Pak. Kami tidak bisa menetapkan. Jadi, yang dimaksud formel itu secara formal tertulis, itu datanya masuk, dia ikut tes, mendaftar. Itu benar yang saya sampaikan. Jadi, formalitas itu memang secara formal harus ada di data, dan dia mendaftar ikut tes. Yang tidak ikut tes, pasti data PKN tidak muncul namanya. Sehingga dia tidak bisa. Nah, tolong, jadi itu ikutlah mendaftar. Yang kita maksud itu benar, Pak, tidak bertentangan. Terima kasih. Kalau yang kedua, untuk ini, KPU ini kebetulan Pak Andi juga menjelaskan tadi, Pak Andi. Baik. Untuk terkait dengan non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN, yang semula, pegawai tersebut, pegawai daerah yang bekerja di KPU, ya. Kerja di KPU. Jadi, karena dia tidak terdata di KPU, seharusnya yang bersangkutang ini harusnya pindah, ya, Pak. Di mutasi, istilahnya mutasi harus. Bagaimana, Pak? Ya, baik. Karena, baik, karena penjelasannya bahwa seharusnya memang karena dia pegawai, ya, pegawai KUKAR, ya, pegawai KUKAR, ya, pegawai KUKAR. Jadi, seharusnya data itu dilaporkan, Pak, dilaporkan baik di KUKAR maupun di KPU. Tetapi, nanti pada saat validasi data, itu harusnya masuk, Pak. Jadi, tapi jalan tengahnya yang bersangkutang ini harus ikut tes, ya, harus ikut tes. Ya, tapi kan statusnya ini kan jadi menggantung. Jadi, nanti pada saat sekarang ini sampaikan yang bersangkutan bahwa nantikan pada saat penerimaan P3K ini sampaikan bersangkutan bahwa mau ikut di mana? Di KUKAR atau di KPU? Kan data yang tidak ada itu boleh ikut. Tetapi nanti kan terkait dengan formasi yang ada, misalkan di KUKAR nih, 4.906. Ya. Tunggu, Pak Sekian. Ajan, ya. Cuman, cuman. Ajan, ya, ajan, ya. Hah? Sudah lulus, tapi dianulir oleh pusat. Kemudian sudah ikut tes lagi, Pak, ya. Kemudian yang ketiga yang saya sebutkan tadi, misalnya teman-teman kami supir itu. Itu mereka itu sudah nyata, 20-an tahun. Kemudian karena kesalahan kebijakan pemerintah pusat diinput oleh kami, kemudian mereka tidak boleh ikut juga, namanya hilang di dalam daftar, gitu. Nah, maksud saya, kalau memang terhadap hal-hal seperti itu, Bapak butuhkan datanya. Kami siap, Pak, ngasih datanya, gitu. Contoh data KPU kami punya. Data tujuh orang itu kami punya. Data kemudian teman-teman sopir kami yang pernah masuk datanya kemudian hilang kami. Dan kami siap untuk membuat SKTGM lagi, Pak. Ya. Setuju kayak gitu, ya? Ya. Selamat menikmati.